Inilah dua anak didik TK berusia sekitar 6 tahun yang tidak canggung memberikan lukisan serta bunga dan coklat kepada para petugas kepolisian Polresk Bumen yang sedang bertugas di jalan. Menurut salah satu anak didik TK Bintang, hal ini dilakukan karena kekagumannya kepada polisi atas tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Bintang mengaku pemberian bunga dan coklat serta lukisan merupakan ungkapan terima kasih kepada polisi yang telah menjadi pelopor dan pelindung keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas. Di momen hari kasih sayang tepatnya pada tanggal 14 Februari, dua anak didik TK ini dengan polosnya mendatangi anggota polisi yang sedang bertugas di jalan Ahmad Yani atau seputaran Tugulawet pada Rabu sore 14 Februari 2018. Pemberian hadiah dari dua anak didik ini pun diterima dengan baik oleh para petugas. Pemberian hadiah bunga dan coklat ternyata tidak hanya dilakukan dua bocah polos ini. Namun di momen hari kasih sayang ternyata juga dimanfaatkan oleh para anggota Polresk Bumen untuk membagikan setangkai bunga dan coklat bagi para pengendara yang melintas. Tidak hanya para anggotanya namun Kapolresk Bumen AKBP Arief Bahtiar didampingi Ketua Bayangkari juga secara langsung turun ke jalan membagikan bunga dan coklat kepada para pengendara. Menurut Kapolresk, selain bertepatan dengan hari Valentine atau hari kasih sayang, kegiatan ini juga merupakan program simpatik Polri untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama pengguna kendaraan bermotor agar bisa menubuhkan kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas. Kapolresk Bumen berharap melalui kegiatan ini bisa menjadi sarana sosialisasi tertib berlalu lintas kepada para pengguna kendaraan, sehingga angka keselakaan dan pelanggaran lalu lintas di Bumen dapat menurun. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa lebih mendekatkan kami, Polri, khususnya lalu lintas, untuk mengajak masyarakat dalam berkendaraan bisa lebih tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga terhindar atau mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.